4 wilayah Ukraina yang dikendalikan oleh Rusia dan pasukan pro-Mosko dikabarkan tengah mengadakan kemungutan suara atau referendum pada Jumat 23 September 2022. Kemungutan suara ini akan menjadikan mereka masuk ke bagian Rusia sebagai entitas konstituensi federasi Rusia. Ada pun keempat wilayah Ukraina yang menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhang, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Rencana referendum di 4 wilayah ini sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Mosko. Akan tetapi setelah belakangan ini pasukan Ukraina secara aktif menyuruhkan kemenangan melawan tentara Rusia mendorong para pejabat di kawasan tersebut untuk mempercepat kegiatan referendum. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengularkan senjata nuklir andalanya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Meski langkah tersebut secara luas dikutuk oleh Barat dan dianggap sebagai tindakan pencaplokan ilegal yang tidak sah, namun Rusia berpendapat bahwa cara ini adalah kesempatan bagi orang-orang di kawasan tersebut untuk mengekspresikan pandangan terkait nasib tanah air mereka sendiri. Aksi referendum ini bukan kali pertama dilakukan Rusia, sebelumnya pada tahun 2014, pemerintahan Moskow diketahui pernah menggelar referendum untuk menjadikan Crimea sebagai bagiannya. Imbas dari referendum tersebut, Kini Rusia tertancam kehilangan ribuan wilayah, di mana Kherson memiliki luas 135 km, Zaporizhia sebesar 334 km, Donetsk 358 km, dan Luhansk 257 km. Dengan demikian total luas wilayah ini mencapai 1.084 km, semua provinsi ini mempresentasikan sekitar 15% dari total wilayah negara Ukraina.